Hai pada kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana cara menginstal virtualbox di sistem operasi Windows 10 karena dari beberapa video yang saya telusuri untuk penginstalan virtualbox ini tidak dibarengi dengan extensionnya jadi manfaatnya untuk ekstensi ini ketika virtualbox dijalankan yang misalkan Anda ingin install Windows Solaris ataupun Linux pun sistem operasi yang lainnya itu Wipinya not responnya jadi Wipinya tidak bisa digunakan maka dari itu Wipinya yang tidak bisa digunakan itu karena tidak ada ekstensi dari apa ya dari oracle nya begitu ya jadi kita akan langsung bagaimana memadukan ataupun menginstal virtualbox ini ya dengan ekstensinya jadi nantinya Anda hanya tinggal mengimport ataupun menginstal sistem operasi yang Anda inginkan langkah pertama silakan Anda ketik virtualbox di Google ya silakan Anda buka untuk situs Oracle VM virtualbox nya setelah situsnya terbuka setelah seperti ini Anda langsung masuk pada bagian menu download masuk pada menu download kemudian selanjutnya Anda langsung ini ya install jika Anda ingin install di Windows ini install yang ini ya Anda lihat nih klik install download silakan download tunggu sampai proses download selesai selanjutnya kita download juga untuk stesenya ya untuk ekstensinya tidak di virtualbox.oran kita langsung ambil di oracle.com di sini anda anda ini ya cari yang ekstensi ya yang ini nah yang kita butuhkan nih ya ini ya Hai klik berhasil download kita akan penginstalan ya pertama akan install virtualbox nya terlebih dahulu slik next bisa mungkin Anda ingin yang tahu apa ya banguraman Python mungkin Anda ingin menggunakan saya akan jadi biarkan the ball saja ya tunggu salasinya ini saya akan langsung start ya karena kita sungguh menggunakan apa ya menginstall extensinya ah terbuka Oh di berarti ada yang sebelumnya saya install ini contohnya begini install dulu ya yang ini hapus dulu ya Nah disini ya di pada toolin klik klik ini ya ada network tv ini pilih yang ekstensi nah begitu padahal ini klik tensi nah begitu ya lalu kita klik install extension ya yang ini nih yang barusan install klik klik untuk instalannya selesai nah kalau sudah selesai ini membuat mesin baru ya mungkin anda ingin membuat mesin baru ataupun anda menambahkan akan yang sudah ada ya misalkan ini menjelaskan untuk saya akan bahas masalah kali linux ya kita bisa menginstall extensi baru ya tembakan ekstensi baru mesin baru itu mungkin begitu kita akan misalkan apa ya kita akan Windows iya bisa anda bikin the power web terserah sih kita bisa bikin nantilah Windows Windows iya bisa kita bisa kita bisa menggunakan pendek kita coba yang ini speed cukup di lima giga klik selanjutnya kita bisa pilih pengaturan papail iso nanti ke Windows XP bisa anda ambil di ini biasanya melakukan pengaturan seluruh yang untuk contohin Ben ini kita Iya direk kalau mau isi silahkan nanti hilangkan network check nambil hybrid clock item kita checklist sudah ini mspg aja ini store inti tidak bisa apa ya bisa apa ya file isonya jadi install di sini ya nanti kita ini work berarti untuk ethernet ya nanti contohnya ini nanti nyambungnya ke HP ngambil ethernet ngambil ethernet bahwa biasanya saya aktifkan pilih blader lalu anda arahkan ke tp-link yaitu ke web biar IP nya terutama untuk testing WIP itu dengan butuh kan ya cukup dosa saja stand ini aktifkan lalu ke sudah ya Oh ya ini biasanya di sini ya pilih yang 20 lalu kan tik-tik-tik-tik masukkan WIP nya tidak error Anda ingin apa ya file dari virtual ke komputer Anda ya ke komputer ataupun ingin file dari komputer ke virtual ya di sini pengaturannya ini berarti sudah ya jadi Anda tinggal menginstal file iso Windows XP nya banyaklah tinggal Anda cari di Google ya mungkin dulu apa yang bisa saya sampaikan dan terima kasih ya di sini ya di sini